Ya, ketemu lagi dengan Pak Yudi Syairvlog, CLP, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi. Dalam hal ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membagi bilangan, pembagian bilangan seperti begini dengan cara yang cepat, dengan cara yang cepat bersama-sama dengan Pak Yud. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, dan Pak Yud diberi komentar supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru yang berkaitan dengan edukasi, yang berkaitan dengan pendidikan, pendidikan matematika. Ya, dalam hal ini ada 4 soal sebagai berikut. 462 dibagi 2, 636 dibagi 3, 364 dibagi 4, 795 dibagi 5. Nah, tentu saja cara untuk membagi seperti begini, banyak cara yang bisa digunakan, diantaranya adalah dengan cara porogapet biasa, kalau di tempat kita di Indonesia ya, itu dikenal dengan porogapet. Atau dengan cara lain, mungkin di sekolah juga sudah dipelajari banyak, tetapi trik-trik yang berkaitan dengan menyelesaikan pembagian seperti ini, itu juga berkembang. Termaksud, termasuk di channel Sahir Blok CLP, itu banyak trik-trik yang berkaitan dengan matematika. Nah, oleh karena itu, mari tonton sampai habis, supaya tidak gagal paham, dan kita bisa membagikan pengetahuan ini kepada kawan-kawan kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi cerdas seperti Anda semua. Ya, kita mulai. Perhatikanlah di sini, 462 dibagi 2. Nah, caranya itu sederhana sekali, dengan cara begini, ini bilangan 4, kita bagi dengan 2, dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2, dapatnya 2. Kemudian, 6, kita bagi dengan 2, ini bilangan yang kedua adalah 6, dibagi 2, itu akan didapat 3. Ya, kemudian, 2 dibagi 2, itu didapat 1. Jadi, 462 dibagi 2, itu adalah 231. Mudah kan? Ya, jadi kita ulang. 4 dibagi 2 dulu, dapat 2. Kemudian, 6 dibagi 2, dapatnya 3. Kemudian, 2 dibagi 2, dapatnya 1. Sehingga, 462 dibagi 2, sama dengan 231. Sekarang, cara yang sama, kita akan gunakan di nomor yang kedua. 6 dibagi 3, dapat 2. Begitu, kemudian, 6 dibagi 3, dapat 2. Jadi, 636 dibagi 3 adalah 212. Gitu ya. Mudah kan? Ya, sekarang bagaimana yang nomor yang ketiga? Nomor yang ketiga itu, 364 dibagi 4, itu didapat berapa? Kemudian, nanti yang nomor yang keempat, 795 dibagi 5, itu didapat berapa? Nah, cara ini, itu berlaku untuk semua pembagian. Semua pembagian bilangan. Oleh karena itu, pantang terus sampai selesai, supaya tidak gagal paham, dan kita bisa menularkannya kepada kawan-kawan yang lain. Ya, sekarang ini. 3 yang depan ini, kita bagi dengan 4. Oleh karena 3 itu tidak bisa dibagi dengan 4, Artinya, bilangan 3 ini lebih kecil daripada 4, maka ini. Dua angka berikutnya. 36. Nah, sekarang 36 yang dibagi 4. 36 dibagi 4, kita dapatkan 9. Ya. Kemudian, sesudah itu, baru yang 4. 4 dibagi 4, dapat 1. Jadi, kalau begitu, 364 dibagi 4, itu sama dengan 91. Begitu ya? Paham ya? Mudah. Ya, mudah. Sekarang, bagaimana kalau yang nomor 5 ini? Nomor 4. 795 dibagi 5. Nah, ini agak berbeda. Agak berbeda dengan 3 yang di depan. Kita ulang. Yang pertama, dengan yang kedua, mirip. Sama langkahnya. Kemudian, yang ketiga. Ini tadi agak berbeda. Oleh karena, bilangan paling depan, itu lebih kecil daripada bilangan pembaginya. Yaitu 4. Di sini 3, lebih kecil daripada 4. Nah, caranya seperti tadi. Kemudian, bagaimana sekarang yang keempat ini? Yang keempat, itu 795 dibagi 5. Caranya bagaimana? Ya, caranya seperti begini. Nah, kita bagi dulu 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 itu dapat berapa? 1. Nah, setelah 1 ini dikadekan dengan 5, ternyata 7 ini masih lebih dari 5. Oleh karena itu, ini kita tulis sisanya. 7 dikurangi 5 itu kan? 2. Kita tulis itu. Kita ingat-ingat. Kalau nggak ditulis ya, diingat-ingat. Ini 2 ya. Nah, sekarang yang dibagi oleh 5 itu bilangan 29. Begitu. 29 kita bagi dengan 5. Dapatnya berapa? 5. Ya kan? Dapatnya 5. Karena 5 x 5 itu 25. Itu ya. Jadi, 5 x 5 itu 25. Padahal ini tadinya 29 ya. 29 dikurangi 5 itu akan sisanya berapa? 4 ya. Nah, di sini kita sisipkan bilangan 4. Begitu. Nah, oleh karena itu, sekarang yang kita bagi itu bilangan 45. Bilangan 45 itu yang dibagi dengan 5. Dapat berapa? 45 dibagi 5 itu didapat 9. Jadi, kalau begitu 795. Kalau dibagi 5 sama dengan 159. Nah, begitu caranya. Nah, kita coba satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Misalnya. Misalnya. 300 berapa ya? 12. Nah. Dibagi 2. Nah, 312 dibagi 2. Nah, ini seperti tadi langkah-langkah yang sudah kita pelajari. Ini depan kita bagi dengan 2 dulu. 3 dibagi 2 dapatnya 1. 1 kali 2 itu. 1 kali 2, 2. Kemudian 3 digulung dapat 1. 1 tambahkan di sini. 1. Jadi, 11. Itu kan? Jadi, 1. 1 itu 11. 11 dibagi 2. Dapatnya? 5. Itu kan? 5. 5 kali 2, 10. 10. Kemudian, karena tadi yang dibagi 11, dikurangi 10, tinggal 1. Gitu kan? Ini ada sisipan 1. 1 dengan 2. 1, 1. 2 berarti 12. 12 dibagi 2 akan didapat 6. Jadi, kalau begitu, 312. Kalau dibagi 2, itu 156. Mudah kan? Iya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena semua Anda hebat.